Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Tati family gimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat nah teman-teman akhirnya buka puasa hari ini kita mau makan nasi jadi diaurin minta makan nasi sama tumis kangkung jadi aku mau masak tapi tetap yang masih bertahan untuk makan lontong yaitu kakak altap jadi nanti aku sempetin keluar untuk beli nonton yuk teman-teman ikuti terus video kali ini untuk aku masak untuk persiapan buka puasa dan nanti dilanjut untuk keluar untuk beli makanan buat kakak atap tapi sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk di like komen dan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Tati family Oke teman-teman aku lanjut untuk ke dapur ya teman-teman ini ini kangkungnya udah saya bersihkan dan ini cuma satu ikat ya jadi untuk makan kita bertiga aja untuk buka puasa dan untuk bumbunya mau saya ulek aja bawang putih bawang merah cabe terasi garam dan penyedap ini pesanan diaurin pengen bikin tumis kangkung yang pedes dan ini mau saya ulek dulu nah ini mau aku ulek dulu teman-teman 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 bumbunya udah seperti ini enggak sampai harus banget dan ini mau saya tumis sebentar ya teman-teman aku mau tumis kangkungnya dulu nah ini bumbunya udah bumbunya udah matang jadi saya mau masukkan kangkungnya kasih air sedikit jangan enggak usah pakai saus tiram teman-teman kasih gula putih sedikit dan ini udah cukup teman-teman udah matang mau saya angkat dulu nanti untuk teman tumis kangkungnya mau goreng ayam ini udah diungkap saya simpen di freezer ya teman-teman teman-teman aku mau bersihin halapan ini daun poh-pohan ini kemarin beli cuamiku suka banget halapan ini dan ini mau saya cuci dulu udah saya cuci nah ini ayamnya juga udah matang lanjut teman-teman aku mau buat bakwan ini aku sayuran buat bakwannya udah diiris terus gini teman-teman dimasukin ke taperware ini udah bersih jadi kalau mau goreng tinggal ambil aja jadi kan enggak ribet gitu ya setiap mau goreng harus motongin sayurannya jadi sekalian karena aku setiap hari harus bikin bakwan teman-teman jadi ini mau bikinnya sedikit aja karena yang makan lontongnya sekarang kakak atap aja dan nanti ini masukin kulkas lagi teman-teman dan ini aku punya bumbu teman-teman ini udah saya blender tuh disimpen di kulkas ini bawang putih sama bawang merah jadi kalau mau mau masak buat yang pakai bawang putih bawang merah halus jadi tinggal ngambil aja jadi biar praktis teman-teman aku tuh nyari yang praktis kemudian kasih penyedap dikit aja kasih darum juga dikit aja kasih air walaupun yang makan lontongnya cuma seorang tetep aja harus bikin teman-teman karena kalau beli katanya gak enak udah melempong ya ini tinggal digoreng teman-teman lanjut teman-teman ini mau goreng terong dan terungnya udah dipotongin ini lagi direndam dulu tapi ini udah dicuci ya teman-teman teman-teman buat goreng terongnya aku cuma pakai bumbu ini aja ya bumbu serba guna jadi yang praktis aja dan caranya seperti ini teman-teman nih aku celupin satu kesini tepung kering ya kemudian celupin lagi ke air teman-teman nih ini basah tuh ada tersan air masukin lagi ke sini ini enak banget temen-temen di apa digoreng kayak gini enak banget nanti tinggal digoreng terus bikin ke terongnya itu enggak benyek enggak apa sih enggak baik berair kalau digoreng gini tapi kalau tepungnya di airin tepung basah kayak gitu gitu terong itu suka benyek gitu ya kayak berair gitu kalau dicerupinnya ke air biasa aja jadi airnya enggak dikasih bumbu air dicerupin ke air rendaman ini teman-teman nah temen-temen ini terongnya udah mateng terongnya ke gosongan teman-teman akunya sambil nyambik kerjaan yang lain nggak papa enak lebih kering jadi lanjut teman-teman aku mau goreng bakwan dulu bakwannya tipis-tipis teman-teman karena pesanan anak-anak itu kalau bikin bakwan harus yang tipis jadi biar kering gitu padahal kalau buat makan sendiri 25 beli aja ya cukup beli empat biji tapi anaknya enggak mau tetep harus bikin ya mau enggak maulah harus dikerjakan Hai nah ini bakwannya udah mateng teman-teman mau saya angkat dulu Hai abangnya udah matang temen-temen tuh kering banget kan eh mantap udah buat sambil mentahnya tadi kameranya nggak nyala jadi ya udah deh nih sambilnya sambil mentah ya cukup cabai terasi bawang putih gula sama garam aja temen-temen aku mau buat bumbu kacang ini kasih cabai empat dikit bumbu kacangnya sedikit aja teman-teman terus kasih gula merah biar sedap kasih gula merahnya di kemudian kasih garam kasih air buat di blender Oke teman-teman aku blender dulu ya udah saya blender nah ini menu buka puasa untuk kakak altap ada lontong bakwan sama bumbu kacang jadi dia nanti makan sendiri enggak tahu kayaknya lontongnya juga enggak habis dan bawahnya juga pasti enggak habis pipicok karena dia auring kakak atap suka ribut aja makanan kalau udah traweh dia mintanya piscok mau bikin cuma enggak sempat teman-teman jadi udahlah beli aja nih yang mau makan nanti menunya tumis kangkung ayam goreng goreng terong sambal lapangnya pohon ada ikan asin sama kerupuk udah seperti ini aja udah nikmat teman-teman kalau buka puasa suami ku baru pulang langsung ngerjain es teman-teman tadi esnya mau aku ketrok langsung dibanting keramik satu kalau itu jangan nanti keramiknya pecah akhirnya suami ku tuh yang ngerjain biarin aja dia kayaknya ngelarang jadi harus ngerjain sendiri enggak itu satu bulat satu bulat kelapanya kita tinggal milih aja mau kelapa yang ada dua dikit atau yang tetap satu-satu dia udah dipukusin gini kita bisa langsung melihat enggak 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 soalnya sebanyak itu nanti pas buka udah jangan dijilat itu dia ngeliatin sirup yang ada di tangan udah piling pas itu mau dijilatin kurang katapun ditambahin dua lagi soalnya sebanyak esnya banyak nanti pas diminum udah nggak manis itu satu lagi aduh aus banget ya ampun itu ngeliat es kelapa muda bikin niler Alhamdulillah udah siap semua buat buka puasa hari ini tuh tuh yang bikin niler itu esnya loh temen-temen sudah ya ampun selamat menikmati